Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, saya Rizky Alibrayugo dari webibtech.com Ini adalah video pertama dari seri pembahasan soal UKK TKJ 2020 Jadi di video ini kita akan memulai membahas soal paket 1 Sebelumnya saya sudah membuat artikel terkait pembahasan soal UKK TKJ paket 1 Teman-teman bisa mengeceknya di webibtech.com Di situ ada artikel terbaru dengan judul pembahasan soal UKK paket 1 Nah sekarang saya akan membuat pembahasannya dalam bentuk video Jadi nanti teman-teman bisa milih mana yang cocok untuk teman-teman Pembahasan versi teks atau pembahasan versi video Oke kita lihat dulu ini adalah soal paket 1 Jika teman-teman belum punya soalnya Teman-teman bisa mendownloadnya melalui link yang ada di deskripsi Topologi paket 1 itu seperti ini Jadi kita perlu 2 router Dua-duanya itu router mikrotik Yang sebelah kiri ini saya sebut router A Yang sebelah kanan saya sebut router B Selain itu kita perlu klien berupa PC dan berupa laptop Klien berupa PC ini akan digunakan sebagai kliennya router A Dia akan terhubung secara wired atau menggunakan kabel Sedangkan laptop itu menggunakan wireless Jadi laptop ini bisa juga diganti dengan gawai atau smartphone Jadi disini kita punya 2 jaringan Yang sebelah kiri atau di router A ini Adalah jaringan LAN Dan yang disebelah kanan itu jaringan WLAN Untuk keringkasan konfigurasinya itu seperti ini Yang pertama itu kita konfigurasi IP address Sesuai ketentuan di soal nomor 5 Poin A dan B Setelah itu kita membuat jaringan WLAN Kita membuat DHCP server untuk jaringan WLAN Sesuai soal yang 5C ini Kemudian setelah itu Kita menghubungkan jaringan LAN dan jaringan WLAN kita ini Menggunakan dynamic routing Kemudian kita hubungkan router bike ke internet Menggunakan static routing Setelah itu kita menggunakan web proxy untuk jaringan kabel Yaitu pada router A berarti Setelah itu kita diminta untuk memanage bandwidth Untuk jaringan kabelnya 64 kbps Dan jaringan wirelessnya 32 kbps Sebelum kita mulai konfigurasi Pastikan router mikrotik teman-teman sudah di reset Kalau belum silahkan di reset dulu Di menu system Reset configuration No defaultnya di checklist Kemudian reset Kalau sudah di reset Sekarang kita setting identity Masing-masing router Jadi supaya kita tidak bingung nanti Mana router A, mana router B Kita perlu setting identity nya Caranya itu di system identity Ini saya kasih nama router A Kemudian router yang satunya lagi Ini saya setting identity nya Mana identity ini Router B Nah kalau sudah baru kita mulai konfigurasi Konfigurasi pertama yaitu konfigurasi IP address Di sini soal nomor A IP line nya berarti ada di router A Konfigurasi IP address itu ada di menu IP Kemudian addresses Kita tambah baru Itu 250 3 titik Ini mungkin 1 maksudnya Prefix nya 28 Interface nya itu ether 2 Karena LAN ya Oke Kalau sudah Sekarang kita konfigurasi soal nomor B Yaitu konfigurasi interface yang mengarah ke internet Jadi yang dikonfigurasi sekarang ether 1 Dan di sini kita akan menggunakan IP dinamis Atau menggunakan DHCP Di mikrotik Supaya kita dapat IP secara dinamis Kita buka menu IP Kemudian DHCP client Kita tambah baru Interface nya kita pilih Ether 1 Karena ether 1 ini Yang akan kita konfigurasi IP nya Kalau sudah oke Di sini ether 1 sudah dapat IP Kalau kita cek di IP addresses Juga sudah ada IP untuk ether 1 Untuk info saja DHCP ini Nggak hanya memberikan IP address Dia juga bisa memberikan Default gateway Itu kita bisa ngecek di IP route Nah ini default gateway itu Adalah rule yang DST address nya 00 ini Ini adalah default gateway nya Default gateway ini Difungsikan untuk menghubungkan router kita Ke jaringan internet Selain itu DHCP juga bisa memberikan DNS DNS server Cara ngeceknya itu di IP DNS Ini Router A sudah mendapat DNS server secara dinamis Melalui DHCP Oke Kalau sudah kita konfigurasi Yang router B Konfigurasi router A Ether 1 Menggunakan DHCP client Ether 1 Nah disini Untuk router B Maaf Untuk router B Saya akan Membuat router B ini Tidak mendapat DNS Dan juga tidak mendapat Default route Ini kita setting Default route yang no Kemudian DNS nya kita unchecklist Jadi Dalam kasus-kasus tertentu DHCP nya hanya mendapat IP Tidak mendapat DNS Dan tidak mendapat Default gateway Jadi kita akan Men setting nya secara manual Ini kita oke Kalau kita cek DNS nya itu masih kosong Demikian pula Default route nya Disini belum ada Default route Oke kita konfigurasi Default route nya dulu Di IP route Kita tambah Rule baru Default route itu DST address nya 0 0 0 0 Slash 0 Gateway nya itu Kita lihat Di Apa namanya Router A IP route Ini Default gateway nya Sama harusnya 172.221.1 Kalau udah Sekarang kita Setting juga DNS nya Di IP DNS Kemudian server Kita isi 888 Oke Kalau udah DNS Default gateway Sekarang kita tinggal Ngecek Koneksi dari router Ke internet Harusnya Kedua router ini Sudah bisa terhubung Ke internet Ini kita cek Di router A Ping ke google.com Sudah bisa Demikian pula Router B Harusnya juga Sudah bisa Oke Setelah itu Kita lanjut Ke konfigurasi Untuk nomor C Yaitu Konfigurasi Jaringan WLAN Pertama Kita setting IP address nya dulu Kita setting IP address WLAN 1 Pada router B Di IP addresses Tambah baru WLAN 1 IP nya itu Yang ini 250 53.49 Prefix nya 28 Mungkin Ya Nggak ada keterangannya Disini Mungkin 28 Kalau sudah Interface nya kita Arahkan ke WLAN 1 Kalau sudah oke Ini masih merah Karena wireless nya Belum nyala Sekarang kita Konfigurasi Wireless nya Kita nyalakan Itu ada di tab Wireless Kita pilih WLAN 1 Kita nyalakan Dengan cara Klik Icon checklist Warna biru ini Setelah itu kita Konfigurasi Wireless nya Double klik Di WLAN 1 Buka tab Wireless Mode nya kita Set ke Access point Atau Ape bridge Kemudian SSID nya Kita isi Nama Wifi nya Misal disini Webiptex .wifi Kemudian Kalau sudah Lainnya Biarkan default Ini oke Nah sekarang Kalau kita cek Di laptop kita Harusnya Sudah ada Wifi Webiptex .wifi Disini Sudah ada ini Dan tidak di password Kemudian Agar Client Tidak perlu Setting IP Kita perlu Konfigurasi DHCP server Sesuai ketentuan Di soal 5C ini Caranya Buka IP DHCP server Kemudian Pilih DHCP setup Interface nya Pilih WLAN 1 Ini kita Next saja Sampai bagian Ini Address to give out Disini Kita mengatur IP pool nya Yaitu Di soal ini Diperintahkan Yaitu 50 Sampai 61 Ini sudah 50 Awalnya Tinggal Akhirnya Kita ubah Jadi 61 Oke Kita next DNS server nya Itu 888 Dan 253 Titik 33 Oke Kita next List time nya 6 jam Penulisannya Itu 06 Titik 00 Titik 00 Ini sudah selesai Ini masih merah Karena Belum ada yang Connect Sekarang Kalau kita Coba Connect ke Wifi kita Harusnya Ini sudah Tidak warna merah Dan kita sudah Dapat IP nya Nah ini Ini IP address Laptop Harus kita Carat ya Kita nanti Akan menggunakannya Ini punya saya 200 Titik 50 Titik 3 Titik 61 Oke Kita lanjut Ke soal berikutnya Yaitu Dynamic routing Dynamic routing Ini Fungsinya untuk Menghubungkan Antara jaringan LAN dan WLAN Sebelumnya Kita cek dulu Apakah jaring PC pada LAN Bisa ngeping Ke laptop Dan sebaliknya Kita buka Ini adalah Client PC saya Yang ini Kita konfigurasi IP address nya dulu Ini tergantung OS teman teman Yang teman teman Gunakan ya Caranya Ini saya pakai Windows 10 Contohnya Intinya Kita konfigurasi Supaya Laptop Ini Maaf PC ini Itu satu jaringan Dengan router 1 Kita konfigurasi IP nya 200 Titik 50 Titik 3 Titik Router kan tadi Titik 1 ya Router A Berarti disini Kita jangan pakai Titik 1 Misal Titik 2 saja Subnet max nya Tadi Prefix 288 Berarti 240 Untuk gateway nya Kita isi dengan IP router A Itu 3 Titik 1 Dan Servernya Kita isi Misal 888 Kalau sudah di Oke Kita coba Ping dari PC ke laptop IP laptop nya Tadi 250 250 Titik 3 Titik 61 Disini Masih Tidak bisa Itu Fungsinya Dynamic routing Itu Agar PC ini Bisa menghubungi Laptop Dan Demikian pula Sebaliknya Oke Ini Tidak bisa Kita konfigurasi Dynamic routing Perlu Dicatat IP yang kita gunakan Di Jaringan ini Atau topologi kita ini Itu adalah IP dengan Prefix 28 Dan 27 Artinya Dia bukan 24 Bukan 16 Ini Misal Kelas IP Kelas B Dia pakai Prefix 27 Dan Ini IP kelas C Pakai Prefix 28 Maka Karena Dia seperti itu Prefixnya Bukan 8 16 24 Hal tersebut Membuat kita Harus menggunakan Routing protocol Classless Di Mikrotik Routing protocol Classless Itu Ada OSPF Dan RIP versi 2 Karena Kalau RIP versi 1 Itu Dia masih Classful Di video ini Saya akan Menunjukkan Dua-duanya Yaitu RIP versi 2 Dan OSPF Kita mulai dulu Dari OSPF Ini Saya ada di Router B Kita Buka Routing Kemudian OSPF Kita Tambah Di tab Network Ini Tab Network Kita Tambah Baru Kita Tambahkan Network Sekitar Kita Network Sekitar Router B Kita Bisa Ngecek Di IP Address Ini Adalah Network Sekitar Kita Yaitu 172 22 2.1.0 Prefix 27 Areanya Backbone Karena disini Tidak ada Keterangan Detail Atau Spesifiknya Kemudian Network Yang kedua Yaitu Network OSPF Di Routing Kemudian OSPF Di Tab Network Kita Tambah Network Sekitarnya Itu Ini 172 Sama Seperti Tadi Dan Satu Lagi 253.0 Prefix 28 Oke Kalau Udah Dua-duanya Udah Disetting OSPF Sekarang Tinggal Kita Sudah Berjalan Kita Ngecek Di IP Kemudian Roads Ini Di Router B Itu Sudah ada Rule Indikatornya Itu O Itu Artinya Rule ini Adalah Punyanya Si OSPF Jadi Ini Ini Adalah Routing Protocol SPF Indikatornya Adalah Huruf O Demikian Pula Kalau Kita Cek Di Router A IP Routes Dia Juga Sudah Ada Seperti Ini Nah Sekarang Kalau Kita Ping Dari Laptop Dari PC Ke Laptop Harusnya Sudah Bisa Nah Ini Dari Laptop Ke PC Juga Sudah Bisa IP PC Kita 253.2 Sudah Bisa Ya Sekarang Saya Hapus Lagi Saya Akan Pakai Rip Versi 2 Kita Hapus Yang Router A Juga Saya Hapus Saya Hapus Nah Sekarang Kalau Kita Nge-Pink Itu Nggak Bisa Ini Nggak Bisa Karena Routing Kita Hapus Oke Pilihan Kedua Selain OSPF Itu Ada Rip Versi 2 Caranya Sama Hampir Sama Yaitu Ada Di Menu Routing Kemudian Rip Kita Buka Tab Network Kita Tambah Baru Disini Kita Isi Network Yang Ada Di Sekitar Router Kita Disini Router B Berarti Yang Ini 172 221 0 Prefix 27 Kemudian 250 250 3 48 Prefix 28 Dan Di Tab Network Kita Isi IP Router Tetangga Kita Disini Router B Berarti Router Tetangganya Itu Router Router Karena Router A Dan Router B Terhubung Menggunakan Melalui Interface Ether 1 Maka Pada Tab Network Network Ini Kita Isi IP Address Ether 1 Router A Itu 172 22 1 30 Ini Dan Sebaliknya Di Router A Itu Kita Isi IP Ether 1 Router B Di Routing Kemudian RIP Kita Isi IP Ether Satunya Router B 172 22 129 Jangan Lupa Networknya Juga Ditambahkan Itu 172 20 Titik 1 Titik 0 Prefix 28 Prefix 27 Maaf Dan 250 Titik 3 Titik 0 Prefix 28 Sekarang Kalau kita Cek Di IP Route Disini Sudah Ada Rule Baru Yang Indikator R Artinya Rule Ini Dibuat Oleh Routing Protocol RIP Demikian Pula Di Router B Juga Sudah Ada Sekarang Kalau kita Cek Koneksi Misal Dari Laptop Ke PC Harusnya Sudah Bisa Lagi Demikian Pula Sebaliknya Dari PC Laptop Bisa Oke Jadi Itu Teman Teman Bisa Milih Antara OSPF Atau RIP Versi 2 Selanjutnya Kita Kerjakan Soal Nomor 7 Yaitu Web Proxy Web Proxy Ini Hanya Untuk Jaringan Kabel Berarti Ada Di Router A Mengaktifkan Web Proxy Itu Ada Di IP Kemudian Web Proxy Enable Kita Checklist Port Di Di Ubah Jadi 3128 Kemudian Case Administrator Di Isi Nama Peserta At Sekolah .sch .id Contohnya Ini Web Iptech At Sekolah .sch .id Case On Bisa Bisa Diceklist Bisa Juga Tidak Tergantung Teman Teman Mau Bagaimana Ini Saya Tidak Men Checklist Case On Disk Kalau Sudah Kita Apply Di Pocok Kanan Di Pocok Kiri Ini Ada Tulisan Running Itu Artinya Web Proxy Kita Udah Jalan Sekarang Kita Setting Supaya Web Proxy Kita Jadi Transparent Maksudnya Client Tidak Perlu Setting Konfigurasi Web Proxy Tapi Client Secara Otomatis Akan Menggunakan Web Proxy Ini Caranya Itu Kita Membuat Rule Dst Nut Ada Di IP Firewall Nut Kemudian Kita Tambah Baru Cainya Itu Dst Nut Protokolnya TCP Dst Port 80 Action Redirect Port Web Proxy 3128 Jadi Nanti Ketika Ada Traffic Masuk Yang Melalui Protokol TCP Port 80 Dia Akan Di Redirect Ke Port 3128 3128 Itu Port Web Proxy Kalau Sudah Oke Selanjutnya Kita Bikin Rule Untuk Memblokir Website 2 Website Disini Contohnya Linux.org.id Dan FTP Visudo.co Ini Kita Bisa Menggunakan Web Proxy Di IP Web Proxy Pilih Akses Kemudian Kita Tambah Kemudian Dst Host Kita Isi Nama Domainnya Misalnya Linux.org.id Akses Deny Demikian Pula Untuk FTP Dot Visudo.co Sebelumnya Ada Yang Terlewat Yaitu Konfigurasi Not Masquerade Not Masquerade Itu Harus Dikonfigurasi Agar Klien Kita Terhubung Ke Internet Caranya Itu Di Menu IP Firewall Nat Kita Tambah Baru Di tab General Cainya Excharging Nat Out Interface Itu Ether 1 Out Interface Itu Di Si Interface Yang Mengarah Ke Internet Disini Contohnya Ether 1 Akses Masquerade Ini Di Router A Di Router B Lakukan Hal Yang Sama Ini Exen Masquerade Cainya SRC Nat Out Interface Ether 1 Sekarang Kalau kita Ping dari Klien ke Internet Harusnya Sudah Bisa Nah Sekarang Tinggal Kita Menguji Apakah Proxy Klien Kita Sudah Otomatis Menggunakan Proxy Atau Belum Caranya Kita Buka Saja Linux.org.id Melalui Browser Dan Ftp Visudo.co Kalau Akses Kita Terblokir Berarti Proxy Kita Sudah Jalan Ini Ada Di PC Klien PC Kita Akses Linux.org.id Dan Ftp Visudo.co Ini Ada Tulisan Error Forbidden Berarti Proxy Kita Sudah Jalan Kalau Kita Proxy Ke Situs Lain Misal Google Itu Masih Bisa Oke Selanjutnya Kita Akan Memanage Bandwidth Dengan Ketentuan Jaringan Lain Hanya Mendapat Kecepatan 64 Kbps Untuk Wlain Hanya 32 Kbps Kita Bisa Menggunakan Simple Queue Buka Ini Di Router A Buka Queue Kemudian Simple Queue Tambah Di Si Type General Namanya Kita Isi Misal Limit Ini Router A Berarti Jaringan LAN 64 Kbps Kbps Untuk Target Kita Bisa Isi Dengan Alamat Network Jaringan LAN Yaitu 200 50 3 0 Prefix 28 Atau Bisa Juga Kita Isi Interface Yang Mengarah Ke Jaringan LAN Yaitu Ether 2 Disini Contohnya Untuk Router A Saya Pake Alamat Network Kemudian Di Target Upload Download Di Bagian Max Limit Ini Kita Isi 64 Sekarang Kita Cek Di PC Client Sekarang Kalau Kita Buka Situs Yang Berat Seperti Youtube Dot Com Misal Kemudian Kita Amati Di Simple View Kita Klik Rule Tadi Di Traffic Di Tab Traffic Kita Perhatikan Download Upload Download Upload Ini Kecepatannya Atau Maximum Spade Itu Ada Di Angka Sekitar 64 Kbps Itu Artinya Rule Kita Berhasil Lakukan Hal Yang Sama Di Router B Untuk Melimit Jaringan WLAN Yaitu Ada DQ Kemudian Simple Q Tambah Baru Namanya Misa Limit Limit 32kbps Dan Untuk Router B Kita Akan Contohkan Menggunakan Interface Yaitu WLAN 1 Ini Max Limit 32k Ini Juga 32k Kalau Sudah Oke Kita Mati Traffic Sambil Kita Browsing Misal Saya Buka Google.com Disini Kecepatan upload Downloadnya itu Maksimal Hanya 32kbps Atau Di Angka Sekitar Itu Nah Itu Dia Pembahasan Terkait Soal Paket 1 Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Sampai